Untuk tahun ini seperti biasa ya, kalau bulan Ramadan ya menyiapkan buka puasa untuk anak-anak semuanya. Tapi kebetulan berbeda sekali tahun ini adalah karena Bunda, anak-anaknya kan sudah keluar dari rumah, sudah pindah, sudah berumah tangga, Bang Amir sudah berumah tangga, yang semua sudah. Jadi tinggal berdua dengan Papa, ya lebih apa ya, sudah tidak begitu sibuk seperti dulu lagi. Tapi suasana-suasana itu memang sangat dirindui karena biasanya kita mumpul, anak-anak sudah berumah tangga, sudah punya anak. Akhirnya sekarang ya kita Papa sama Bunda yang pergi ke rumah anak-anak, buka puasa gitu. Karena apa, kalau kita anak-anak datang ke rumah, tapi ini metode baru, ini bukan perjanjian ya. Dulu kan kita sebagai orang tua itu masih sibuk, heboh, tadi Bunda bilang ya. Tapi sekarang ini waktunya anak-anak yang care kepada orang tua, itu menurut Bunda dan Papa. Dan Bunda sampaikan kepada anak-anak bahwa, karena kalau bukannya tidak mau, ayo kita buka puasa di rumah Papa, di rumah Mama, bukan. Akhirnya apa, yang sibuk kan Oma-Opa lagi. Oma-Opa kan pengen istirahat, gitu kan. Terkecuali, enggak Ma, ini cucu sudah kangen. Berarti apa bahasa sekarang itu potlucknya, bawa makanan. Karena sekarang ini kalian anak-anak muda ini, kasihan orang tua. Dulu orang tua memberi kalian, ayo masak sibuk. Tak apa-apa, dia ada-ada ya. Tapi sekarang, Alhamdulillah, anak bunda ini mau Afi, mau Amir, mau Ismail, mau Suci, kalau datang ke rumah, dia membawa sesuatu. Ya bahasa potluck lah, bahasa anak bunda sekarang, ya gitu. Ya bahasa sekarang lah, gitu. Jadi ya mereka harus paham, Alhamdulillah. Mereka senang sekali, apalagi membawa cucu. Bu, menung makanan yang sering dimasak Bunda ini, apa ketika buka keputus sahur? Nah, ini yang lucu ini, si papa ini, atau anak-anak, dia suka, biasa buka puasa ya harus ada koloknya, ada apa. Nah, yang sudah tradisi, bukan berarti bunda males, tapi biasanya yang mereka rindui itu adalah pastelnya tangan bunda, buatan bunda. Pastel, pastel itu kalau kita orang bilang, tapi kalau orang Makassar bilang, jalan kote. Pastel, itu memang sudah harus memang setiap tahun bunda membuat pastel dengan tangan sendiri. Sambalnya pun dengan tangan sendiri, gitu. Pastel ala Sunda, gitu kan. Jadi bukan pastel Makassar. Tapi ya Alhamdulillah, mana Afi? Biar Afi cerita nih, kenapa selalu setiap tahun harus ada pastel mamah, nih? Jadi disebutnya pasti. Apa sih pasti? Pastel heti. Mantap, gitu. Gede-gede kalau bunda buat, karena isinya juga mantap. Ada wortel, ada kentang, ada gaging cincang, ada soun. Jadi itulah makanan yang dirindui oleh anak-anak kepada tangan bunda. Nah, kalau gorengan, tapi si papa pada setiap bulan puasa, kalau enggak bulan puasa, kagak minta apa itu? Simple, bakwan ini goreng bakwan, anu pakai wortel, anu pakai ngkol, gitu, tehak. Eh, kamu menira sepisan, gitu, ya. Suka, gitu. Mami, sini mom. Kau, aku mau tanya, kenapa kau selalu ngerjain mama setiap tahun bikin pastel? Sini. Gitu. Nah, ini Afi, ini anak bungsu bunda. Anak bungsu bunda. Oke, Afi sini, enak sayang. Alhamdulillah, walaupun ini sudah anak yang kedua, mohon doanya, ini sudah hamil 8 bulan. Alhamdulillah. Masya Allah, ini anak yang kedua putih. Kenapa, Neng, selalu kayaknya enggak Afdol? Mah, pastel. Emang bikin pastel itu gampang? Yuh, opat jam, mamatnya kamu bikin pastel, aku tahu enggak? Pagi-pagi, pokoknya oke. Setahun sekali. Jadi enggak lah, kan? Setahun sekali. Tapi opat jam, kan? Karena ada... Kan ada bibi, ada mbak yang bantu wilayah. Oh, no, no, no. Bibi bahkan bagian nyuci piring. Bagian mangkok peta. Ayo bikin mama, enggak, geblok. Dan bunda, tahu-sahu-ahu-ahu, enggak suka pakai mesit. Bunda enggak suka. Semua manual, semua manual. Geblok, geblok. Itu dia rahasia enaknya. Terus keringat seletika tuh. Kayak enak apa sih, enak apa pas pastel buatan mama? Pokoknya kalau udah pernah nyobain, pasti nagi deh. Pasti nagi. Pokoknya enak banget karena itu udah seri khas dari... Aku masih TK ya. TK, dari TK. Setiap tahun, selalu buat. Jadi selalu, iya, dimana rasa makasakan ibu. Ya, gitu lah. Ada rasa yang tidak didatotin di pastel lain, enggak buat? Oh enggak, walaupun harga di sana mungkin 2 juta kali ya satunya. Ada nggak 2 juta? Enggak kebeli. 20 ribu, enggak satu di luarnya. Ada kan? Enggak nyari juga aku. Semuanya yang buatan mama. Itu. Kadang-kadang suka dites kan, gitu. Yang beli sama yang buatan mama, gitu kan. Jadi tiba-tiba, ini makan. Sudah makan. Kok begini rasa? Kalau itu harga 20 ribu? Mau sekalipun di hotel. Asli loh, 20 ribu loh. Yang di hotel 20 ribu kan. Mana ada 5 ribu? Lebih lama? Misalnya kalau di hotel pun 50 ribu juga enggak enak. Oh, tetep enggak enak. Ini kayaknya apa nih? Bukan siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah rindunya anak-anak dengan pastel lainnya. Bunda, kalau barang ada kegiatan khusus? Atau apa? Tahun ini barang bagaimana? Rencananya? Atau membawa keluarga kemana? Tahun ini, terus terang, Bunda sangat-sangat sibuk dengan konser Bunda kemarin di Singapura. Solo konser. Dan Malaysia. Dan Malaysia, itu memang sudah terprogram satu tahun. Itu memang konser di Singapura, solo konser. Dan Afi juga sebagai bintang tamu. Sebenarnya bukan non-stop dari Oktober. Karena kan Bunda juri di Malaysia juga kan? Juri di Malaysia, dan konser di Singapura. Balik lagi juri di TV sini. Dan balik lagi di Malaysia. Pulang. Kata Papa, istirahat sudah satu minggu. Satu minggu, oke. Jadi Bunda kan ada resort ya, di Cibodas. Oke. Pas satu minggu di sana, ini enggak mau. Mah, kapan pulang? Mah, kapan pulang? Bererotnya acara, udah nunggu. Aduh, tunggu-tunggu ini. Bayangin dong, lima bulan harus ya nolak ke acara TV. Banyak, Alhamdulillah. Bukan berarti apa, tapi karena fokus kepada konser yang besar. Singapura dan Malaysia. Satu minggu aja istirahat, nih. Kata-kata, mending gak boleh. Tunggu saya kapan pulang, kapan pulang. Ini trans setuju, udah nunggu. Tunggu lama, mau istirahat, ini. Jadi terus terang, ini malam juga Bunda mau langsung berangkat. Eh, besok ada lagi acara, kata Nen. Mah, ada acara. Jadi biasa lebarannya apa, Ibu? Iya, ciciklah, nyamuk. Ayo, kalau makan tidur, tiap. Dua hari, ngomong, te. Iya. Kalau lebaran tahun ini, Alhamdulillah. Kembali lagi, anak-anak mungkin datang pagi biasa. Nah, sore biasanya kita tradisi ke makam. Orang tua. Kalau kita sudah tidak ada orang tua, ya. Gitu. Ada redang atau opor mungkin, Mama. Kalau kesukaan sih, rawon. Kita biasaan masak ini, ya. Masi opor. Opor, Mama rawon. Itu memang juara banget, rawon. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.